Mengenakan jubah putih, dia berdiri dengan anggun di tengah arena. Dia seperti seorang dewi yang turun dari surga. Pesonanya luar biasa, dan dia telah menghilangkan semua kesombongannya. Penampilannya saja sudah menarik perhatian semua orang yang hadir. Akhirnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Bibir merahnya sedikit bergetar, membentuk lengkungan yang indah. Wajahnya yang menakjubkan bagaikan mata air sungai yang tenang. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rasanya seperti lapisan demi lapisan epifilum yang sedang mekar. Ketika tiba-tiba muncul, ada sedikit rasa malu yang tidak jelas, dan itu juga sedikit tidak wajar, bahkan sedikit dipaksakan. Namun, itu sama mengharukannya seperti saat es dan salju mencair. Gadis suci Nefrite Teriakan kaget dari penonton mengungkap identitas asli wanita tersebut. Dia adalah gadis suci Nefrite, Liu Ruksian. Liu Ruksian memang secantik peri. Saya sudah lama mendengar bahwa Liu Ruksian adalah wanita paling cantik di wilayah Nefrite. Sekarang setelah saya melihatnya, itu benar. Aku akan mati bahagia jika bisa mendapatkan ciuman darinya. Set, pelankan suaramu. Jika tanah suci mendengarmu, tamatlah. Bisikan terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Mata semua orang dipenuhi dengan keheranan dan emosi. Dia benar-benar menakjubkan. Mata Feng Hao juga bersinar karena takjub. Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri, kilatan apresiasi terlihat di matanya. Seorang wanita dengan kecantikan luar biasa memang jarang terjadi. Tangannya selembut sutra, kulitnya sehalus krim, dan alisnya panjang dan halus. Di antara daun telinganya yang halus tergantung sepasang anting berwarna hijau tua berbentuk air mata. Saat bergoyang, mereka berdenting pelan, seperti simfoni bergerak yang dimainkan oleh mata air pegunungan dan terumbu karang. Dia terlalu sempurna, seperti karya para dewa. Dia sempurna, dengan tulang giyok alami dan sosok yang lincah. Alisnya panjang dan ramping, seolah diukir dengan cermat dari batu giyok abadi. Kulitnya yang seputih salju sepertinya membawa lapisan es. Senyuman tipis di sudut mulutnya bagaikan angin musim semi yang menyapu hati setiap orang, membuat mereka merasa segar dan segar. Peringkat baru. Gadis suci nefrite. Menyipitkan matanya, Feng Hao menyadari bahwa kultivasi wanita ini tidak sederhana. Dia sebenarnya memberinya perasaan berbahaya. Jelas sekali bahwa gadis muda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 20 tahun, telah mencapai tingkat kultivasi yang menakutkan. Dia bangga akan bakatnya, tapi dibandingkan dengan gadis suci dari wilayah nefrite, dia menyadari betapa biasa-biasa saja itu sebenarnya. Di depannya, dia hanya bisa melarikan diri. Di antara para jenius, ada monster, jenius, dan aneh. Ada banyak hal aneh, dan dia hanyalah setetes air di lautan. Sepotong kesombongan di hatinya telah hilang setelah melihat wanita muda ini. Jika bukan karena konstitusi bela diri Void dan fakta bahwa dia telah menyempurnakan esensi jiwa kilin api, penyuguntur, dan naga hampa, dia akan menjadi peringkat terbawah di wilayah nefrite. Namun, keunggulan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Dengan keunggulan ini, Feng Hao sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para jenius yang mengerikan ini. Saya mendengar bahwa orang suci telah maju ke alam ketiga bela diri yang mulia tahun lalu. Mendesis, bukankah orang suci itu baru berusia 18 tahun? Dia sudah berada di alam ketiga bela diri yang mulia pada usia 18 tahun. Benarkah? Ku dengar hanya bakat orang suci yang bisa bersaing dengannya. Itu terlalu menakutkan. Aku mendengar bahwa orang suci telah mewarisi teknik mata pangkat surga dan sekarang menjadi master fisiognomi pangkat bumi tinggi. Aku tidak menyangka bakat budidaya bela dirinya begitu menakutkan juga. Diskusi di sekitarnya juga menyebabkan hati Feng Hao dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Orang suci dari wilayah Nefrite ini, Liuruxian, memang merupakan orang yang disukai surga. Dikatakan bahwa setiap calon orang suci dan orang suci memiliki bakat untuk melampaui kematian dan menjadi orang suci. Bakat orang suci tidak perlu diragukan lagi. Dia sudah menjadi marsial honorable peringkat ketiga pada usia 18 tahun, dan dia juga seorang master batu tingkat bumi tingkat lanjut. Tanah suci Nefrite telah mengirimnya untuk memimpin kontes besar biji batu, jadi kemungkinan besar mereka bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk membiarkannya menjelajahi dunia. Jika seseorang ingin benar-benar berkembang, mereka harus melalui cobaan dan kesengsaraan. Mereka yang belum pernah mengalami cobaan hidup dan mati, betapapun berbakatnya mereka, tidak akan pernah bisa mencapai puncak yang sebenarnya. Senior dari dunia fisiognomi, Ruksian memberikan penghormatan. Suaranya bagaikan mata air jernih di pegunungan, jernih dan menyegarkan, bergema di hati setiap orang. Banyak yang memejamkan mata dan menikmati perasaan menyegarkan seperti angin musim semi yang membelai wajah mereka. Jelas sekali bahwa ini adalah pertama kalinya Liu Ruksian berdiri di panggung publik, tetapi tidak ada tanda-tanda demam panggung di wajahnya. Sebaliknya, dia tampil natural dan tidak terkendali, dan temperamennya yang jernih membuat mata semua orang berbinar. Kerumunan merespons secara serempak, dan barang antik tua dari tanah suci Nefrite di belakangnya mengangguk ke dalam. Jelas sekali, barang antik tua itu sangat puas dengan penampilannya. Setelah berbasa-basi, dia mengumumkan peraturan kompetisi besar. Babak pertama adalah memilih satu dari sepuluh. Hanya satu dari sepuluh biji yang dipilih secara khusus yang mengandung kristal bela diri. Mereka yang memilihnya akan lolos, dan mereka yang memilih yang salah akan tersingkir. Langit, bumi, hitam, dan kuning, masing-masing memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Babak kedua adalah mengambil pasir dari ombak. Penggara peringkat kuning harus memilih sepotong besi spiritual tingkat rendah dalam pengaturan tertentu. Pangkat hitam dianggap angkat sedang, pangkat bumi dianggap angkat tinggi, dan pangkat surga dianggap angkat tertinggi. Mereka yang melebihi nilai akan lulus, tetapi mereka yang gagal akan tersingkir. Babak ketiga juga merupakan babak final kompetisi. Setelah memasuki tempat perjudian tanah suci Nefrite, terdapat biji tingkat kuning bernilai hingga 500 ribu koin emas, diberi peringkat berdasarkan nilainya, biji tingkat dalam bernilai hingga 5 juta koin emas, biji tingkat bumi bernilai hingga 10 juta koin emas, dan biji tingkat langit bernilai hingga 100 juta koin emas. Setelah pengumuman tersebut, banyak muri tanah suci Nefrite mengeluarkan rak dan menempatkannya di depan semua orang. Setiap rak berisi 10 bahan mentah yang tampak biasa saja, ada yang berkilauan, ada pula yang kusam dan tak bernyawa. Pembaca buku lainnya semua melihat ke arah mereka. He he. Feng Hao mencibir dalam hati saat dia melihat 10 biji di depannya. Dengan adanya Xiao Qiqiu, ronde pertama bukanlah masalah sama sekali. Senior, silakan mulai. Melihat semua murid telah pergi, suara liuruksian sekali lagi terdengar. Dalam sekejap, sepasang mata cerah bersinar. Cahaya putihnya sangat kuat, dan semuanya luar biasa. Mereka yang bisa sampai di sini pastilah lemah. Ada beberapa orang yang juga memiliki teknik mata era desolate. Mata mereka berkedip-kedip dengan segala macam pancaran, seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Feng Hao tidak terburu-buru. Matanya menyala-nyala karena gairah, dan cahaya ungu bersinar diiris matanya. Seolah-olah api ungu menyala di dalam diri mereka, membuat mereka tampak seperti mata dewa iblis, mengintimidasi dan mengintimidasi. Dengan sekali pandang, dia memahami kondisi 10 biji tersebut. Sudut mulutnya melengkung saat dia meletakkan telapak tangannya pada biji ketiga. Gerakan di dadanya menyebabkan lengkungan bibirnya semakin terlihat jelas. 10 bahan baku ini jelas dipilih secara khusus. Hampir tidak ada perbedaan dalam tingkat kondensasi kecemerlangan yang terkandung di dalamnya. Orang biasa, bahkan teknik mata tingkat bumi biasa, akan kesulitan membedakannya. Namun, dengan energi ungu yang meningkat di timur milik Feng Hao, yang sudah berada di tengah-tengah tingkat bumi, perbedaannya sangat besar. 502. Kompetisi besar siangshi berkobar seperti api yang berkobar. Setelah semua orang mengambil batu mentah, para murid dari Tanah Suci Nefrite mengambil rak di depan mereka. Satu jam kemudian, semua rak telah diambil. Senior, kamu bisa mulai memotong sekarang. Pembaca lain sedang membaca. Matanya berkedip saat dia mengamati kerumunan. Bibirnya bergetar, dan suara sejernih air mengalir keluar dari mulut Liu Ruksyan. Desir, desir. Suara irisan pisau bergema di seluruh tempat. Batu mentah perlahan menyusut di tangan semua orang. Sementara itu, sinar cahaya menyelaukan bersinar saat kristal bela diri dibelah. Pada saat itu, orang-orang tua di belakang Liu Ruksyan mengalihkan pandangan mereka ke kerumunan. Desir. Bersamaan dengan suara lembut, salah satu lelaki tua itu melintas dan menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara yang agak jengkel terdengar dari arena. Saat berikutnya, semua orang melihat seorang pria diusir dari arena. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya. Matanya dipenuhi kepanikan saat dia berdiri dan masuk ke dalam kerumunan. Semua citer akan dieliminasi dan tidak akan pernah diizinkan untuk mengikuti kompetisi lagi. Penatua yang menghilang muncul kembali di panggung dengan cepat. Dia memegang plat nomor di tangannya, dan suaranya menggelegar seperti air pasang, bergema di seluruh tempat. Jelas sekali plat nomor di tangannya adalah milik pria yang baru saja kalah. Hati banyak orang berdetak kencang saat mereka menatap sepasang mata elang di atas panggung. Tidak ada lagi kebetulan, mereka yang tidak mendapatkan kristal bela diri meninggalkan tempat tersebut dengan sedih. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang dari tempat kelas bumi. Cari lihat paling cepat. Ding! Dengan suara yang tajam, kristal bela diri yang berkilau dan tembus cahaya melayang di atas telapak tangan Feng Hao. Kemudian, Feng Hao merasakan beberapa tatapan tajam menyapu dirinya. He he! Dia berdiri di sana dengan tenang dengan senyuman tipis di wajahnya, seolah dia sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, mereka yang seharusnya pergi sudah berangkat. Orang-orang yang tersisa masing-masing memegang marsial kristal di tangan mereka. Di babak pertama, kelas kuning dan hitam memiliki jumlah orang tereliminasi terbanyak. Pada dasarnya, setengah dari orang-orang di dua wilayah ini telah tersingkir. Banyak orang di kelas bumi telah tersingkir juga. Setidaknya ada 20 orang di kelas surga. Tentu saja, mereka tidak akan diganggu oleh mereka yang berada di kelas surga. Hal ini terutama berlaku untuk Xiao En, raksasa dunia Siangxi. Tak seorang pun di seluruh wilayah Nefrite bisa menandinginya. Selamat kepada semuanya karena telah melewati babak pertama dengan mudah. Liu Ruxian memiliki senyum menawan di wajahnya saat dia mengirimkan transmisi suara. Selanjutnya, mari masuk ke segmen kedua. Para murid tanah suci Nefrite mulai bekerja sekali lagi, mengambil bahan mentah dari cincin spasial mereka dan menempatkannya di depan empat meja. Mereka dibagi menjadi empat kelompok yang masing-masing berisi puluhan ribu keping. Segera, segudang warna berkelap-kelip dan mewarnai ruang di sekitarnya dengan segudang warna. Energi roh berputar dan beriak dengan maksud yang tak terlukiskan. Besi roh bermutu tinggi. Jantung Feng Hao berdebar kencang saat dia melihat potongan bahan mentah yang bersinar dengan berbagai warna. Dia tidak memiliki banyak pengalaman tempur sebenarnya ketika harus memilih besi spiritual bermutu tinggi. Namun, dia memiliki pengalaman yang diberikan oleh Penatu Afen kepadanya, serta kiki tingkat menengah tingkat bumi dari timur. Oleh karena itu, dia yakin lebih dari 50 persen. Pada saat yang sama, banyak orang di kelas bumi mengerutkan kening. Mereka menemukan bahwa semua bahan mentahnya mengandung besi roh, meskipun kualitasnya berbeda. Terlebih lagi, mungkin tidak ada 100 keping besi roh tingkat tinggi di antara mereka. Ini akan sulit. Bisa dikatakan kompetisi putaran pertama dan kedua merupakan ujian kemampuan dasar setiap orang. Hanya babak ketiga yang menguji kekuatan, pengalaman, penglihatan, dan sedikit keberuntungan. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit untuk memilih sepotong besi spiritual tingkat tinggi dari tumpukan besi spiritual tingkat rendah dan menengah. Ini karena meskipun semuanya mengandung besi spiritual, tidak akan ada perbedaan besar meskipun seseorang menggunakan teknik mata untuk melihatnya. Semuanya, kumohon. Dengan itu, masa berjalan menuju tempat penempatan bahan baku. Para pecinta buku lainnya sedang membaca. Areanya sangat luas, dan tidak terasa sesak sama sekali bahkan dengan ratusan orang berdiri di sana. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Feng Hao berhenti di depan sepotong bahan mentah yang berkedip-kedip dengan lampu merah. Mata ungunya menyala dan berkedip saat dia menatap bahan mentah berwarna merah. Di bawah tatapan penuh perhatian Zitong, Feng Hao melihat bahwa di dalam biji yang belum dipotong ini, bola merah yang kejam berguling-guling, seperti genangan magma yang berputar. Itu memang sepotong besi roh, dan nilainya tidak rendah. Sekilas saja, Feng Hao membenarkannya. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan kristal bela diri. Dia dengan cepat menyempurnakannya, dan cahaya ungu di matanya menjadi lebih kuat, seperti dua bola api surgawi ungu yang menyala. Itu hanya besi roh tingkat menengah. Setelah menimbangnya sebentar, Feng Hao meletakkan bahan mentah di tangannya. Mata ungunya mengamati area tersebut, lalu dia berjalan ke bahan mentah berikutnya. Bahan mentah itu seluruhnya berwarna putih. Ketika dia berjalan mendekat, dia merasakan rambutnya berdiri tegak, seolah-olah ada banyak pisau tajam yang menyerangnya. Jelas sekali bahwa bahan mentah ini mengandung besi roh jenis logam, dan yang perlu dilakukan Feng Hao adalah mengidentifikasi kadarnya. Saat ini, pemandangan juga menjadi meriah. Semua orang berjalan di sekitar lokasi yang berbeda. Mata mereka bersinar terang saat mereka mengambil dan meletakkan batu yang belum dipotong satu per satu. Setelah jangka waktu tertentu, kecuali sembilan master biji siang si tingkat surga, yang telah membuat keputusan dan duduk di sana dengan mata tertutup, tidak ada yang berani membuat keputusan di tiga lokasi lainnya. Pembaca buku lainnya masih menonton. Hah! Li Uruksian, yang berdiri di platform tinggi, mengalihkan pandangannya ke empat area. Tiba-tiba, tatapannya berhenti. Di hadapannya, ada seorang pria ceroboh yang tampak biasa saja. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu, dan sangat menakutkan. Itu seperti mata dewa iblis, sangat menakutkan. Bagaimana bisa matanya berwarna ungu? Melihat warna ungu, jantung Li Uruksian berdetak kencang, dan matanya sedikit bergetar. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia belum pernah mendengar atau melihat keberadaan pupil ungu. Pada saat ini, di arena peringkat bumi, ada sepasang pupil ungu dengan warna berbeda. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tiba-tiba, sedikit ketertarikan muncul di hatinya. Setelah beberapa saat, nyala api biru muncul di matanya. Dia menatap lurus ke arah sepasang mata ungu, dan nyala api biru di matanya menari-nari, seolah ingin melihat menembusnya. Apa yang muncul di mata biru itu adalah lautan ungu tak terbatas. Hanya dengan pandangan sekilas, dia mundur beberapa langkah, dan wajahnya yang halus menjadi sangat pucat. Hem. Feng Hao merasakan niat khusus menyerang matanya. Panasnya tak tertahankan, dan setelah beberapa saat, menghilang. Mengangkat kepalanya, dia melihat wajah pucat, dan sepasang mata terkejut. 503. Itu dia. Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi menilai dari situasi saat ini, gadis sucinefrite pasti ada hubungannya dengan serangan di matanya. He he. Dia terkeke bodoh dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia menundukkan kepalanya lagi, mata umumnya berbinar saat dia mengamati batu mentah di tangannya. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia meletakkannya dan melanjutkan ke yang berikutnya. Apa yang salah? Dua barang antik tua yang berdiri di samping Liuruksian secara alami menyadari kelainannya. Ketika mereka melihat wajah pucat dan mata merahnya, mereka jelas terkejut, dan dengan gugup bertanya tentang dia. Dia diserang tanpa mereka sadari. Kabut lama mau tak mau menjadi semakin berhati-hati. Tubuh mereka menegang dan mereka menjadi waspada, mata mereka berbinar saat mengamati pemandangan. Saya baik-baik saja. Liuruksian menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Suaranya sedikit bergetar, memperjelas bahwa dia tidak setenang yang dia harapkan. Kamu baik-baik saja. Kabut lama membeku, tapi mereka tidak mendesak lebih jauh ketika mereka melihat bahwa dia tidak mau membicarakannya. Sebaliknya, mereka semakin waspada. Fiuh. Liuruksian dengan lembut menghembuskan nafas harum dan perlahan menutup mata merahnya, emosinya bergejolak seperti air pasang. Dia hanya ingin tahu apa yang berbeda dari mata ungu luar biasa itu. Namun, ketika dia menggunakan mata azure untuk melihat, lautan api ungu yang tak terbatas melonjak seperti tsunami dan menghantam matanya, hampir menyebabkan matanya meledak. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu, atau matanya akan rusak. Meski begitu, dia masih terluka parah. Rasa sakit yang menusuk di matanya memaksanya menutupnya untuk memulihkan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Teknik murid azurenya adalah teknik murid kuno sunyi peringkat surga tingkat menengah, dan ketika dikembangkan hingga batasnya, seseorang bisa menjadi tokoh terkemuka di dunia batu pantas mal. Tetapi pada saat ini, ketika ia bertemu dengan gumpalan api ungu itu, ia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun, dan ia langsung hancur menjadi ketiadaan. Bahkan menyebabkan muridnya terluka. Secara umum, hanya mereka yang berpangkat tinggi yang memiliki kemampuan luar biasa. Oleh karena itu, dengan mata hijaunya, dia penuh percaya diri dan ingin mengetahui keadaan sebenarnya dari mata ungu tersebut. Siapa yang tahu, mata ungu ini sebenarnya adalah eksistensi yang melampaui mata hijaunya. Mungkinkah, teknik mata tingkat surga tertinggi? Memikirkan hal itu, tubuh liuruksian gemetar dan dia membuka matanya. Dia melihat sosok yang tidak terawat itu dengan mata merahnya, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pria yang tidak memiliki kepemilikan ini sebenarnya memiliki teknik mata tingkat surga. Setelah memikirkannya secara logis, dia hampir yakin akan hal ini. Ini terlalu dramatis. Dia hanya penasaran dengan mata ungunya, tapi siapa sangka dia akan menemukan seseorang dengan teknik mata tingkat surga. Puncak tingkat surga, itu adalah eksistensi yang melebihi banyak tokoh terkemuka. Semakin liuruksian memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Tubuhnya juga sedikit gemetar. Beberapa barang antik tua di sampingnya sedikit terkejut saat melihat ekspresi anehnya. Mereka mengikuti pandangannya dan melihat kehadiran Feng Hao. Pakaiannya biasa saja, dan basis budidayanya hanya di lima sekte besar dan dua alam jeroan besar. Kecuali nyala api ungu yang berkedip-kedip di matanya, dia terlihat sangat biasa. Jika dia berada di jalan, tidak ada yang akan memperhatikannya. Mungkinkah, pria itu juga memiliki teknik mata tingkat surga? Beberapa barang antik lama merenung. Inilah satu-satunya penjelasan yang dapat menjelaskan perilaku liuruksian yang tidak biasa. Namun, jika itu adalah teknik mata tingkat surga biasa, apakah itu akan sangat mengejutkannya? Saat mereka memikirkannya, mata beberapa barang antik tua menyapu tubuh Feng Hao, seolah-olah mereka ingin melihat ke dalam dan luar dirinya. Sehubungan dengan tatapan yang menyapu tubuhnya, Feng Hao bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikannya. Semua perhatiannya terfokus pada Zitong. Api ungu tetap ada, seperti dua api ungu surgawi yang menyala. Mereka membakar semua debu di dunia dan memahami esensi segalanya. Hmm. Di mata ungu, lautan luas bergelombang. Seolah-olah ada gelombang yang terngiang-ngiang di telinganya. Itu membuat Feng Hao merasa seperti berada di lautan luas. Nafasnya pun terhenti sejenak. Ini dia. Setelah mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama, Feng Hao menjadi tenang. Api ungu di matanya menghilang. Ia membawa bahan mentah yang sebesar wastafel itu dan perlahan berjalan keluar dari tempat penempatan bahan baku tersebut. Pada saat ini, Feng Hao yakin 80% bahwa bahan mentah di tangannya pasti adalah besiro atribut air bermutu tinggi. Itu kamu. Teriakan terkejut terdengar di telinganya. Hmm. Mendengar itu, Feng Hao menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung menjadi lengkungan yang indah. Orang yang berbicara adalah Su Han, orang yang telah memberikan 100 ribu kristal bela diri kepada Feng Hao. Jadi, Tuan Mudasu. Senang bertemu dengan Anda. Apakah Tuan Mudasu juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi batu fisiognomi? Feng Hao bertanya dengan wajah penuh senyuman. Dia menangkupkan tinjunya ke arahnya dan berpura-pura terkejut. Huff. Su Han dengan dingin mendengus. Matanya dipenuhi kilatan dingin. Pada saat ini, tidak perlu disebutkan betapa jeleknya ekspresinya. Ketika dia melihat Feng Hao, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah, Saya telah ditipu. Seorang pria ceroboh yang jelas-jelas seorang pecandu judi di ruang perjudian sebenarnya telah muncul di area kompetisi batu fisiognomi tingkat bumi. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan situasinya? Dia pastinya adalah master batu fisiognomi tingkat bumi. Namun, keraguan muncul di benaknya. Sebelumnya di ruang perjudian Chuyue, Dia dengan jelas melihat bahwa Feng Hao tidak menggunakan teknik batu fisiognomi apapun. Terlebih lagi, dia hanya dengan santai mengambil bahan mentah. Benar-benar suatu kebetulan dia berhasil mendapatkan kristal roh. Han. Melihat ekspresi anehnya, Seorang lelaki tua di sampingnya memanggilnya dengan bingung. Ayah, itu dia yang terakhir kali. Mata Su Han dipenuhi ketidakpuasan. Dia mengatupkan giginya dan menatap Feng Hao, Seolah dia ingin mencabik-cabiknya. Seratus ribu marsial kristal telah hilang begitu saja. Dia tidak mau menerimanya apapun yang terjadi. Orang tua di sampingnya adalah patriar klan Su saat ini, Su Li. Dia. Su Li sedikit terkejut saat mendengar kebencian dalam suaranya. Namun, dia dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Jantungnya berdetak kencang saat dia menoleh untuk melihat Feng Hao. Setelah dia mengalihkan pandangannya, Sedikit keraguan juga muncul di hatinya. Ria di hadapannya terlalu biasa. Dia tidak tampak seperti seseorang yang memiliki teknik mata batu fisiognomi. Kita harus tahu bahwa kelompok orang terkaya di benua Tianwu Tidak diragukan lagi adalah ahli batu fisiognomi. Namun, Feng Hao muncul di kompetisi tingkat bumi Dengan mengenakan pakaian kasar. Tampaknya agak tidak pada tempatnya. Itu dia. Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi, Tapi menilai dari situasi saat ini, Gadis Suci Nefrite pasti ada hubungannya dengan serangan di matanya. He he. Dia terkeke bodoh dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia menundukkan kepalanya lagi, Mata umumnya berbinar saat dia mengamati batu mentah di tangannya. Setelah mempertimbangkan sejenak, Dia meletakkannya dan melanjutkan ke yang berikutnya. Apa yang salah? Dua barang antik tua yang berdiri di samping Liu Ruksian secara alami menyadari kelainannya. Ketika mereka melihat wajah pucat dan mata merahnya, Mereka jelas terkejut, Dan dengan gugup bertanya tentang dia. Dia diserang tanpa mereka sadari. Kabut lama mau tak mau menjadi semakin berhati-hati. Tubuh mereka menegang dan mereka menjadi waspada, Mata mereka berbinar saat mengamati pemandangan. Saya baik-baik saja. Liu Ruksian menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Suaranya sedikit bergetar, Memperjelas bahwa dia tidak setenang yang dia harapkan. Kamu baik-baik saja. Kabut lama membeku, Tapi mereka tidak mendesak lebih jauh ketika mereka melihat bahwa dia tidak mau membicarakannya. Sebaliknya, Mereka semakin waspada. Fiuh! Liu Ruksian dengan lembut menghembuskan nafas harum dan perlahan menutup mata merahnya, Emosinya bergejolak seperti air pasang. Dia hanya ingin tahu apa yang berbeda dari mata ungu luar biasa itu. Namun, Ketika dia menggunakan mata azure untuk melihat, Lautan api ungu yang tak terbatas melonjak seperti tsunami dan menghantam matanya, Hampir menyebabkan matanya meledak. Untungnya, Dia bereaksi tepat waktu, Atau matanya akan rusak. Meski begitu, Dia masih terluka parah. Rasa sakit yang menusup di matanya memaksanya menutupnya untuk memulihkan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Teknik murid azurenya adalah teknik murid kuno sunyi peringkat surga tingkat menengah, Dan ketika dikembangkan hingga batasnya, Seseorang bisa menjadi tokoh terkemuka di dunia batu pantasmal. Tetapi pada saat ini, Ketika ia bertemu dengan gumpalan api ungu itu, Ia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun, Dan ia langsung hancur menjadi ketiadaan. Bahkan menyebabkan muridnya terluka. Secara umum, Hanya mereka yang berpangkat tinggi yang memiliki kemampuan luar biasa. Oleh karena itu, Dengan mata hijaunya, Dia penuh percaya diri dan ingin mengetahui keadaan sebenarnya dari mata ungu tersebut. Siapa yang tahu, Mata ungu ini sebenarnya adalah eksistensi yang melampaui mata hijaunya. Mungkinkah teknik mata tingkat surga tertinggi? Memikirkan hal itu, Tubuh Liu Ruksyan gemetar dan dia membuka matanya. Dia melihat sosok yang tidak terawat itu dengan mata merahnya, Dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pria yang tidak memiliki kepemilikan ini sebenarnya memiliki teknik mata tingkat surga. Setelah memikirkannya secara logis, Dia hampir yakin akan hal ini. Ini terlalu dramatis. Dia hanya penasaran dengan mata ungunya, Tapi siapa sangka dia akan menemukan seseorang dengan teknik mata tingkat surga. Puncak tingkat surga, itu adalah eksistensi yang melebihi banyak tokoh terkemuka. Semakin Liu Ruksyan memikirkannya, Dia menjadi semakin bersemangat. Tubuhnya juga sedikit gemetar. Beberapa barang antik tua di sampingnya sedikit terkejut saat melihat ekspresi anehnya. Mereka mengikuti pandangannya dan melihat kehadiran Feng Hao. Pakaiannya biasa saja, Dan basis budidayanya hanya di lima sekte besar dan dua alam jeroan besar. Kecuali nyala api ungu yang berkedip-kedip di matanya, Dia terlihat sangat biasa. Jika dia berada di jalan, tidak ada yang akan memperhatikannya. Mungkinkah, pria itu juga memiliki teknik mata tingkat surga? Beberapa barang antik lama merenung. Inilah satu-satunya penjelasan yang dapat menjelaskan perilaku Liu Ruksyan yang tidak biasa. Namun, jika itu adalah teknik mata tingkat surga biasa, Apakah itu akan sangat mengejutkannya? Saat mereka memikirkannya, Mata beberapa barang antik tua menyapu tubuh Feng Hao, Seolah-olah mereka ingin melihat ke dalam dan luar dirinya. Sehubungan dengan tatapan yang menyapu tubuhnya, Feng Hao bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikannya. Semua perhatiannya terfokus pada Zitong. Api ungu tetap ada, Seperti dua api ungu surgawi yang menyala. Mereka membakar semua debu di dunia dan memahami esensi segalanya. Hem. Di mata ungu, Lautan luas bergelombang. Seolah-olah ada gelombang yang terngiang-ngiang di telinganya. Itu membuat Feng Hao merasa seperti berada di lautan luas. Nafasnya pun terhenti sejenak. Ini dia. Setelah mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama, Feng Hao menjadi tenang. Api ungu di matanya menghilang. Ia membawa bahan mentah yang sebesar wastafel itu dan perlahan berjalan keluar dari tempat penempatan bahan baku tersebut. Pada saat ini, Feng Hao yakin 80% bahwa bahan mentah di tangannya pasti adalah besiro atribut air bermutu tinggi. Itu kamu. Teriakan terkejut terdengar di telinganya. Hem. Mendengar itu, Feng Hao menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung menjadi lengkungan yang indah. Orang yang berbicara adalah Suhan, orang yang telah memberikan seratus ribu kristal bela diri kepada Feng Hao. Jadi, Tuan Muda Su. Senang bertemu dengan Anda. Apakah Tuan Muda Su juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi batu fisiognomi? Feng Hao bertanya dengan wajah penuh senyuman. Dia menangkupkan tinjunya ke arahnya dan berpura-pura terkejut. Huff. Suhan dengan dingin mendengus. Matanya dipenuhi kilatan dingin. Pada saat ini, tidak perlu disebutkan betapa jeleknya ekspresinya. Ketika dia melihat Feng Hao, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah, saya telah ditipu. Seorang pria ceroboh yang jelas-jelas seorang pecandu judi di ruang perjudian sebenarnya telah muncul di area kompetisi batu fisiognomi tingkat bumi. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan situasinya? Dia pastinya adalah master batu fisiognomi tingkat bumi. Namun, keraguan muncul di benaknya. Sebelumnya di ruang perjudian Chuyue, dia dengan jelas melihat bahwa Feng Hao tidak menggunakan teknik batu fisiognomi apapun. Terlebih lagi, dia hanya dengan santai mengambil bahan mentah. Benar-benar suatu kebetulan dia berhasil mendapatkan kristal roh. Han. Melihat ekspresi anehnya, seorang lelaki tua di sampingnya memanggilnya dengan bingung. Ayah, itu dia yang terakhir kali. Mata Suhan dipenuhi ketidakpuasan. Dia mengatupkan giginya dan menatap Feng Hao, seolah dia ingin mencabik-cabiknya. Seratus ribu marsial kristal telah hilang begitu saja. Dia tidak mau menerimanya apapun yang terjadi. Orang tua di sampingnya adalah Patriar Klan Su saat ini, Su Li. Dia. Su Li sedikit terkejut saat mendengar kebencian dalam suaranya. Namun, dia dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Jantungnya berdetak kencang saat dia menoleh untuk melihat Feng Hao. Setelah dia mengalihkan pandangannya, sedikit keraguan juga muncul di hatinya. Tria di hadapannya terlalu biasa. Dia tidak tampak seperti seseorang yang memiliki teknik mata batu fisiognomi. Kita harus tahu bahwa kelompok orang terkaya di benua Tianwu tidak diragukan lagi adalah ahli batu fisiognomi. Namun, Feng Hao muncul di kompetisi tingkat bumi dengan mengenakan pakaian kasar. Tampaknya agak tidak pada tempatnya. 504. Apa itu? Melihat tatapan tidak bersahabat dari keduanya, Feng Hao sengaja mundur dan berseru, mungkinkah setelah memukuli yang muda, yang tua datang. Dalam situasi seperti itu, kata-kata Feng Hao segera menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Mereka semua memandang ayah dan anak Su dengan heran. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang yang mengenal Su Li dan putranya. Melihat bahwa mereka berada dalam posisi yang sulit oleh pria yang tidak memiliki kepemilikan, bibir semua orang membentuk senyuman mengejek saat mereka melihat ketiganya dengan penuh minat. Sudut mulut ayah dan anak itu bergerak-gerak hebat saat melihat tatapan aneh di sekitar mereka, terutama Su Han. Dia memelototi Feng Hao seolah matanya hendak meludahkan api. Setelah memukuli yang muda, datanglah yang tua. Bukankah dia menyeratkan bahwa dia lah yang memukulinya, bahwa dia tidak berguna, dan bahwa dia harus meminta bantuan orang tua itu? Bajingan terkutuk. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Tidakkah semua orang tahu bahwa dia kalah dari Su Han seperti itu? Apa yang dikatakan Feng Hao di akhir membuatnya hampir gila. Tidak apa-apa, aku tidak takut. Aku akan mengambil yang lama juga. Bagaimana kalau seratus ribu kristal bela diri satu putaran? Feng Hao bertindak seolah-olah dia tidak melihat ekspresi jelek di wajah keduanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara pada dirinya sendiri, sekali lagi memprovokasi mereka. Dendam sudah terlanjur ditaburkan, jadi tak perlu ditahan lagi. Dia hanya bisa memberi mereka pelajaran agar mereka mengerti dan takut padanya setelah kalah. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, desahan terdengar dari sekeliling. Kerumunan dengan cepat menghubungkan ratusan ribu kristal bela diri dengan berita yang telah menyebar dua hari lalu. Seorang master fisiognomi tingkat bumi sedang berjudi dengan penjudi yang ceroboh. Seratus ribu kristal bela diri satu putaran. Pada akhirnya, keberuntungan penjudi itu meleset, dan kristal roh ditemukan di batu hangus. Dari kelihatannya, sepertinya inilah orang sebelum mereka. Setelah mengamati sekelilingnya, sudut mulut Suli bergerak-gerak tanpa meninggalkan bekas. Dia menatap Feng Hao dengan mata gelap dan bertanya dengan suara yang dalam. Karena grandmaster ini ingin bertaruh, maka aku, Suli, akan menemanimu sampai akhir. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain setuju. Jika dia menolak, maka klansunya sama sekali tidak akan mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di kota kuno jahat Nefrite. Bagaimana kamu ingin bertaruh? He he. Feng Hao tertawa nakal dan berkata, lalu bagaimana dengan putaran berdasarkan hasil kompetisi ini? Tentu. Setelah merenung sejenak, Suli setuju. Feng Hao hanya berada di area tingkat bumi, yang berarti dia hanya memiliki teknik mata tingkat bumi puncak paling banyak. Dalam hal ini, ia masih memiliki rasa percaya diri untuk menjadi juara, karena pada kompetisi tahun lalu, ia berhasil menduduki peringkat lima besar kelas bumi. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah keberuntungan Feng Hao yang tidak bisa dijelaskan. Fakta bahwa batu hangus mengandung kristal roh merupakan pukulan langsung terhadap reputasinya sebagai sampah terhebat. Meski lebih dari satu hari telah berlalu, kesibukan untuk membeli batu hangus di kota kuno Nefrite masih belum meredah. Banyak penjudi bahkan kehilangan seluruh kekayaannya. Puluhan ribu batu hangus telah dibeli, tapi lupakan kristal roh, bahkan kristal bela diri pun tidak terlihat. Batu hangus masih memenuhi reputasinya sebagai sampah terhebat. Taruhannya telah ditetapkan. Segera, semua orang di empat arena berdiri di sana dengan sepotong bijih mentah di tangan mereka. Semuanya, saatnya memotong batunya. Liu Ruksian berbicara lagi, suaranya sejelas biasanya, tapi ada sedikit tanda kelelahan di dalamnya. Garis-garis merah di matanya belum sepenuhnya hilang. Astaga, astaga. Segera setelah dia selesai berbicara, serangkaian suara pemotongan batu yang tajam bergema di arena. Debu membubung ke udara saat biji mentah di tangan semua orang menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak lama kemudian, potongan besi spiritual yang berkelap-kelip dengan berbagai warna terbuka dan melayang di depan semua orang, memancarkan cahaya yang berkilauan. Seluruh pemandangan dipenuhi dengan berbagai warna, dan itu adalah pemandangan tersendiri. Mendesah Di tengah desahan, mereka yang tidak maju meninggalkan arena dengan ekspresi muram. Tidak ada yang mengira mereka bisa lepas dari tatapan tajam barang antik tua di platform tinggi. Babak kedua baru saja berlalu, namun hampir semua orang sudah tersingkir. Kelompok kuning, dari beberapa ratus orang, kini hanya tersisa kurang dari 20 orang. Kelompok hitam, dari seribu, kini hanya tersisa sekitar 30 orang. Di sisi lain, grup bumi, dari 200 orang, kini tersisa sekitar 50 orang. Tak perlu dikatakan lagi, grup surga, kesembilannya telah berlalu. Tingkat eliminasi seperti itu membuat para penonton menghela nafas tanpa henti. Para master batu tingkat bumi yang agung itu telah dilenyapkan dengan mudah. Mereka yang tersingkir hanya bisa berarti satu hal, kekuatan mereka tidak cukup kuat. Sementara itu, Su Han juga telah tersingkir. Meskipun dia juga telah naik ke tingkat bumi, baik dalam hal alam atau pengalaman, dia hanya bisa dianggap rata-rata. Selamat atas kelulusannya. Menyapu pandangannya keseberang arena, tatapan liuruksian hanya tertuju sesaat pada sosok yang tidak terawat itu. Dia membuka mulutnya sedikit, dan suaranya yang jernih bergema di seluruh arena. Sekarang waktunya untuk segmen terakhir kompetisi. Semuanya, silakan ikuti saya. Dengan itu, dia mendorong tanah dengan ujung kakinya dan melayang seperti peri yang turun dari surga ke-9. Dia melayang menuju sarang perjudian batu di tanah suci nefrite. Seperti mimpi, sosok putihnya membuat bingung banyak orang yang menatapnya lama. Pintu masuk tempat perjudian batu juga dipadati orang, tidak kalah dengan orang-orang yang ada di alun-alun. Selain area yang ditentukan, tempat perjudian lainnya juga penuh sesak. Bisa juga dikatakan bahwa hanya karena tidak ada lagi ruang di sini maka mereka akan pindah ke alun-alun. Itu karena semua orang tahu bahwa final akan menjadi segmen paling menarik dari keseluruhan kompetisi besar. Setiap tahun, final kompetisi besar akan diadakan dengan banyak kejutan dan peristiwa mengejutkan. Para penonton sudah familiar dengan Master Siang Si yang telah berhasil mencapai tahap ini. Toh, kompetisi akbar itu diadakan setahun sekali. Namun kali ini, mereka melihat wajah yang membuat banyak orang merasa asing. Siapa dia? Apakah dia dari daerah lain? Mereka semua menuding Feng Hao. Orang biasa seperti itu sebenarnya bisa memasuki final turnamen besar. Hal ini membuat mereka merasa hal itu tidak terbayangkan. Eh, kenapa dia terlihat begitu familiar? Mendesis. Itu dia. Apakah dia juga mempunyai kemampuan mata? Kehilangan Su Han dibenarkan. Banyak orang yang pernah melihat Feng Hao dan Su Han berjudi batu sebelum berseru. Cek-cek, dia tidak akan kalah. Aku ingin tahu apakah itu benar. Banyak yang mengingat kata-kata Feng Hao dan memandangnya dengan penuh minat. Jika dia tidak kalah, bukankah dia akan menjadi juara kompetisi akbar? Begitu kata-kata ini diucapkan, Feng Hao mendapat perhatian orang banyak. Bahkan guru Siang Si tingkat surga memandangnya dengan tatapan heran. Bukankah dia terlalu sombong? 505. Bahkan Xiao En, yang merupakan ahli terkemuka di bidang Siang Si, tidak berani mengatakan hal seperti itu. Namun, pria berpenampilan biasa ini, yang hanya berada di alam Siang Si tingkat bumi, berani mengatakan bahwa dia tidak akan kalah. Apakah dia memprovokasi mereka? Tidak hanya Master Siang Si tingkat bumi lainnya, tetapi bahkan Master Tingkat Surga memandangnya dengan heran. Kemudian, keterkejutan mereka berubah menjadi berbagai macam tatapan dingin dan mengejek. Li Uruk Sian menatapnya sambil berpikir. Hanya dia yang tahu bahwa pria ini memang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tentu saja, premisnya adalah dia telah menguasai teknik mata. He he, nama guru ini adalah Sue Yu. Kata-kata aslinya adalah, judi batu tidak pernah kalah, dan tidak ada yang bisa membuatnya kalah. Petik 2. Mata Suli menyipit saat dia tertawa dan meninggikan suaranya. Hah, sombong sekali. Selalu ada beberapa orang di dunia ini yang tidak mengetahui tempatnya. Keluarga Sue, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Dia hanya anak yang sombong dan angkuh. Kata-katanya menyebabkan banyak master batu tingkat bumi yang hadir merasakan kebencian yang sama terhadap musuh bersama. Ejekan dan ejekan yang mencemoh terus-menerus terdengar dari mulut mereka. Para master batu kelas surga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Feng Hao sekali lagi sambil mencibir. Dia hanya seekor katak di dasar sumur. Seorang master siangshi tingkat bumi yang bisa memasuki final kompetisi besar memang merupakan sosok yang bisa mendominasi suatu wilayah di dunia siangshi dalam kondisi tertentu. Namun, seseorang harus memilih tempat yang tepat untuk berbicara. He he. Melihat tatapan bermusuhan di sekelilingnya, Feng Hao tersenyum malu dan mengangkat bahu. Dia berkata tanpa daya, saya memang mengatakan itu, tetapi saya belum pernah kalah dalam perjudian batu sebelumnya. Saya sangat ingin kalah sekali. Mungkinkah saya tidak bisa melakukan itu? Anda, petik dua. Kata-katanya seperti menusuk sarang lebah. Tingkat kuning dan hitam tidak mempunyai hak untuk mengejeknya, tetapi master siangshi tingkat bumi semuanya menatapnya dengan marah. Memang, dengan kekuatan untuk masuk final, dia mungkin belum pernah kalah sebelumnya. Tidak salah jika dia ingin kalah sekali, bukan. Untuk sesaat, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Tuan Sueyu ini telah bertaruh denganku. Berdasarkan peringkat akhir dalam kompetisi hebat, taruhannya adalah seratus ribu kristal bela diri. Suli berbicara lagi, menambahkan minyak ke dalam api kerumunan. Apakah kamu tidak ingin kalah? Aku akan bertaruh denganmu. Itu juga akan didasarkan pada hasil kompetisi besar. Itu juga akan menjadi seratus ribu marsial kristal pertaruhan. Apakah kamu berani? Seorang lelaki tua dengan janggut putih bersinar berjalan keluar dan berdiri di depan Feng Hao sambil berbicara secara provokatif. Itu Tuan Feng Feng. Melihat lelaki tua itu melangkah maju, seseorang di antara kerumunan itu berseru dan memanggil nama lelaki tua itu. Tuan Feng Feng telah menjadi juara alam bumi selama enam tahun berturut-turut. Saya mendengar bahwa Master Feng Feng adalah master tingkat bumi yang paling menjanjikan untuk dipromosikan ke tingkat surga. Anak itu jelas bukan tandingan Tuan Feng Feng. Apa maksudmu dia tidak akan kalah? Lelucon yang luar biasa. Saya kira anak itu tidak akan berani menerima taruhan setelah mengetahui identitas guru. Mendengar kata-kata ini, Feng Hao mengerutkan alisnya tanpa terasa. Tanpa diragukan lagi, teknik mata Feng Feng sudah berada di puncak tingkat bumi. Ditambah dengan pengalamannya selama bertahun-tahun di Xiangxi, jelas bukan omong kosong bahwa dia akan menjadi guru tingkat surga di masa hidupnya. Dia memang tidak memiliki keyakinan mutlak pada orang seperti itu, kecuali Ki Ungu dari timur mencapai puncak tingkat bumi. Perjudian batu, tidak masalah. Sebuah pemikiran terlintas di benak Feng Hao, tapi dia langsung setuju. Matanya menyipit sambil tersenyum, seolah dia benar-benar ingin kalah sekali. Aku juga akan bertaruh denganmu. Apakah kamu berani menerimanya? Seorang lelaki tua lainnya menonjol. Mendengar perkataan orang lain, Feng Hao tahu bahwa lelaki tua ini adalah salah satu dari tiga pemenang kompetisi besar sebelumnya. Aku juga akan bertaruh. Dalam sekejap, ada enam master tingkat bumi yang menonjol. Selain itu, mereka semua adalah sepuluh pemenang kompetisi Xiangxi sebelumnya. Ada pun master tingkat surga, mereka tentu saja tidak akan berpartisipasi. Ini karena, menurut mereka, berjudi dengan master tingkat bumi akan sangat memalukan. Eh, ini, ini. Melihat lima orang di depannya, Feng Hao tampak sedikit ragu. Matanya berkedip-kedip seolah dia takut. Kenapa kamu tidak berani? Seorang master tingkat bumi mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada mengejek. Bukannya aku tidak berani, hanya saja. Feng Hao tampak malu seolah-olah dia mengalami kesulitan yang tidak bisa dia ungkapkan. Jika kamu tidak berani, maka kamu tidak berani. Kamu masih mencari alasan. Hah, aku tahu anak itu tidak akan berani. Dia hanyalah seorang anak kecil yang memiliki teknik mata tingkat bumi yang belum pernah melihat dunia. Semua orang mengejeknya dan memandangnya dengan rasa jijik yang tidak terselubung. Menurut pendapat mereka, Feng Hao menderita karena dia ingin menyelamatkan mukanya. Hanya apa? Katakan padaku. Hanya saja aku hanya punya 270 ribu marsial kristal bersamaku sekarang, jadi. Di bawah paksaan mereka, Feng Hao berkata dengan malu-malu dengan ekspresi canggum di wajahnya. Apakah ini alasan mengapa kamu tidak menerima taruhannya? Orang tua itu memandangnya dengan mengejek. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan arogan, aku tidak terburu-buru tentang kristal bela diri. Selama kamu membayarnya kembali dalam waktu 10 tahun, itu akan baik-baik saja. Bagi seorang master tingkat bumi yang bisa memasuki final kompetisi besar, mendapatkan 100 ribu kristal bela diri bukanlah tugas yang sulit. Adapun mengingkari hutang, itu sungguh mustahil. Siapapun dari Pace Tone World akan mengutamakan reputasinya. Mereka pasti tidak akan meninggalkan reputasi mereka untuk 100 ribu kristal bela diri. Saya juga. Ingatlah untuk membayarnya kembali dalam waktu 10 tahun. Yang lain juga mengatakan hal yang sama. Dari nada bicara mereka, sepertinya mereka sudah menang dan tinggal menunggu untuk mengumpulkan kristal bela diri. Faktanya, mereka bahkan memikirkan bagaimana menggunakan masalah ini untuk mempermalukan Feng Hao. Beberapa Master Xiangxi mengungkapkan pendirian mereka satu demi satu. Pada saat ini, semua orang memandang Feng Hao dengan mengejek dan menunggu jawabannya. He he. Feng Hao menyeringai pada mereka dan berkata, jika itu masalahnya, saya akan menerima semuanya. Jawaban yang begitu bersih membuat semua orang terkejut. Apakah dia benar-benar ragu karena dia tidak memiliki cukup marsial kristal? Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Jika Master Sueyu bisa mendapatkan kristal spiritual lain dari batu hangus, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk tiga besar. Suara lemah terdengar dari kerumunan, menyebabkan hati banyak Master Xiangxi berkedut. Ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan kristal spiritual dari batu hangus tersebut, maka mereka bisa saja menjadi juara jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi. Mendapatkan kristal spiritual dari batu hangus. Hal ini membuat beberapa guru tingkat surga menahan ejekan mereka. Meskipun batu hangus itu sia-sia, namun sangat istimewa dan tidak memiliki energi spiritual apapun. Bahkan jika itu berisi kristal bela diri atau kristal spiritual, teknik mata tingkat surga mereka tidak dapat menembusnya. 506. Dengan cara ini, Fenghou telah menerima taruhan 700 ribu marsial kristal sekaligus. Langkah berani seperti itu membuat semua orang terkejut. Terutama ketika dia mengatakan bahwa dia akan mendapatkan kristal roh dari batu hangus. Hal ini menyebabkan suara-suara mengejek di sekitar meredah. Liu Ruksian memperhatikan setiap gerakan Fenghou. Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat senyum mengejek di kedalaman mata Fenghou. Memang benar, jika dia tidak mengetahui bahwa pria itu memiliki teknik mata tingkat surga, dia akan mengira pria itu sombong. Namun, dia tahu betul bahwa pria bernama Sue Yu ini sedang mempermainkan orang-orang ini. Bagaimana master tingkat bumi seperti mereka bisa dibandingkan dengan seseorang yang memiliki teknik mata tingkat surga? Meski dia belum menguasainya, keunggulannya masih terlihat jelas. Dia tidak menunjukkannya, tidaklah bijaksana untuk menyinggung guru tingkat surga. Aku bilang, kenapa kita tidak bertaruh juga? Kalau tidak, bukankah akan terlalu monoton? Seorang master biji geomansi tingkat surga dengan sepasang mata segitiga berkata dengan riang. He he, baru ada artinya kalau kita bertaruh. Guru tingkat surga lainnya menimpali, memandang Wu Ji Aseng. Jelas sekali bahwa hampir semua guru tingkat surga datang karena dia. Mata semua orang terfokus pada Wu Ji Aseng. Di antara sembilan, hanya dia dan orang lain yang berasal dari wilayah Nefrite. Tujuh lainnya berasal dari daerah lain. Karena kehadiran Wu Ji Aseng, kontes akbar kali ini tidak lagi sesederhana dulu. Ini adalah kompetisi yang samar-samar menjadi kompetisi antara Pace Tone World di berbagai kawasan suci. Tuan Wu, bagaimana menurutmu? Guru tingkat surga sebelumnya bertanya pada Wu Ji Aseng. He he, Wu Ji Aseng tampak tenang sambil terkekeh. Wajah mudanya tampak tenang, karena semua master di sini sangat menghargaiku, bukankah sepertinya aku tidak tahu apa yang baik bagiku jika aku tidak menerimanya. Saya akan menerimanya. Jelas sekali bahwa dia yakin dengan kekuatannya dan tidak takut pada guru tingkat surga yang telah terkenal sejak lama. Bagus, Anda punya nyali. Xiao En berbicara untuk pertama kalinya. Aku juga akan berpartisipasi. Jangan bilang aku, Xiao En, menindas yang lemah. Selama kamu, Wu Ji Aseng, bisa menawarkan harga yang 70% lebih tinggi dari hargaku, maka aku akan menganggapnya sebagai kerugianku. Kata-katanya membuat semua orang yang menganggupkan kepala. Teknik mata Xiao En sudah berada di tengah-tengah peringkat surga, yang jauh lebih tinggi daripada master peringkat surga yang hanya berada di awal peringkat surga. Namun, jika hanya 70%, sebenarnya keuntungannya tidak banyak. Karena Grandmaster Xiao En mengundang saya, bagaimana saya bisa menolak? Semangat kepahlawanan Wu Ji Aseng meledak, dan dia langsung setuju. Kerumunan segera bertepuk tangan, dan para kakek tua yang datang bersama Liu Ruksian menganggup dengan ekspresi puas. Pada saat ini, Wu Ji Aseng tidak diragukan lagi adalah perwakilan dunia batu wajah wilayah Nefrite. Kekuatannya merupakan perwujudan kekuatan daerah. Jika dia menang, Vestone World di kawasan itu akan menikmati kejayaan tanpa batas. Namun jika dia kalah, itu seperti menambahkan salju ke salju. Lagi pula, tanpa tokoh terkemuka, dunia batu wajah wilayah Nefrite sudah berada di posisi terbawah. Lalu bagaimana kalau kita bertaruh pada hadiah kompetisi dan harta langka yang dibuka individu? Salah satu guru tingkat surga melangkah maju dan menyarankan. Dia ingin merampok wajah seng dan tanah suci Nefrite di belakangnya. Tujuh orang berarti tujuh juta kristal bela diri, dan dengan tambahan kristal ganjil dan harta langka, total taruhan kali ini mungkin sekitar 20 hingga 30 juta kristal bela diri. Mendesis. Taruhan sebesar itu membuat semua orang menghirup udara dingin. Ini benar-benar taruhan yang luar biasa. Tentu saja, ini tidak berarti wajah seng harus menanggung seluruh bebannya. Dia tidak lemah, dan selama dia bisa menduduki peringkat 4 atau 3 besar dalam kompetisi, dia tidak akan kalah banyak. Cek cek, taruhan yang luar biasa. Feng Hao mendecahkan bibirnya, sedikit ketamakan terlihat di matanya. Bagi seorang pangkat bumi, 100 ribu kristal bela diri sudah merupakan jumlah yang besar, namun bagi seorang master peringkat surga, gelarnya saja sudah bernilai 1 juta kristal bela diri. Kesenjangan di antara mereka seperti jurang antara langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun dia menginginkannya, dia tidak berpikir bahwa kekuatannya saat ini dapat dibandingkan dengan jagoan besar di Festone World. Baiklah, kalau begitu, sudah beres. Wu Jia Seng bahkan tidak mengerutkan kening saat dia menyetujuinya dalam satu tarikan napas. Untuk sesaat, dia menjadi pusat perhatian. Jika dia bisa mengalahkan Xiao En dalam kompetisi, namanya pasti akan menyebar ke seluruh Festone World. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia tetaplah generasi muda yang jenius. Jika dia bisa mengalahkan barang antik ini kali ini, niscaya itu akan membuktikan kekuatannya. Wow, terjadi keributan di tempat kejadian. Awalnya, selama final kompetisi Festone setiap tahun, para Festone Masters akan bertaruh satu sama lain, tapi jarang sekali mereka menargetkan satu orang seperti kali ini. Kali ini, Feng Hao dan Wu Jia Seng tidak diragukan lagi menjadi dua orang yang paling mendapat perhatian. Tuan, Liu Ruksian memiliki senyum manis di wajahnya. Dia membuka mulutnya sedikit, dan bibir merah mudanya sedikit bergetar. Suaranya sejernih air mengalir. Dalam sekejap, suasana gelisah penonton justru meredah. Tuan, Anda boleh memasuki rumah judi untuk memilih batu Anda. Batasnya adalah 500 ribu koin emas untuk peringkat kuning, dan tidak ada batasan. Batasnya adalah 5 juta koin emas untuk peringkat hitam, 10 juta koin emas untuk peringkat bumi, dan 100 juta koin emas untuk peringkat surga. Saat dia berbicara, wanita cantik keluar dari rumah judi satu demi satu. Mereka berdiri di samping setiap orang dan membawa mereka ke rumah judi. Final telah dimulai. Keributan di tempat kejadian langsung meredah. Hanya suara langkah kaki yang terdengar. Tuan, tolong. Di sebelah Feng Hao adalah seorang wanita dengan wajah oval yang halus. Dia mengenakan jubah ungu ketat, yang dengan sempurna menggambarkan roda panas di tubuhnya. Haha iya. Feng Hao terkekeh. Dia tidak berani menatapnya secara langsung dan masuk ke rumah judi. Bukannya dia tidak ingin mengaguminya, tapi karena dia menyadari ada tatapan tajam yang menatapnya dari jauh. Di kejauhan, King Wu berdiri di belakang kerumunan dengan King Meng kecil di pelukannya. Dia melihat situasi di pintu masuk dari jauh. Kedua pelayan cantik itu masih berdiri di belakangnya. Tatapan aneh apapun yang melayang tersapu habis oleh mereka berdua. Huff. Wajah menawan King Wu sangat dingin, dan dia mendengus dingin. Ini karena dia menyadari bahwa mata orang suci nefrite, Liu Ruksian, akan selalu tertuju pada Feng Hao. Dia tidak mengerti mengapa Liu Ruksian yang cantik tertarik pada pria ceroboh seperti dia. Apa sebenarnya yang dia lihat dalam dirinya? Gelombang. 507. Memikirkan hal ini, King Wu entah bagaimana merasa masam di hatinya. Dia mengatupkan giginya dan menatap ke belakang sosok yang masuk ke ruang perjudian. Kali, orang suci yang agung dan perkasa itu cemburu. Ibu, apakah Paman akan menang? King Meng kecil menoleh dan bertanya pada Feng Hao setelah dia masuk ke ruang perjudian. Dia pasti akan kalah. King Wu mengertakan gigi dan berkata tanpa ragu-ragu. Dua pelayan cantik di belakangnya tercengang oleh kata-katanya yang pahit dan masam. Apakah ini benar-benar saintes dingin yang mereka kenal? Mengapa nadanya terdengar seperti istri yang sedang kesal di kamar kerjanya? Pasti ada sesuatu yang salah. Kedua pelayan itu tidak berani berpikir lebih jauh, tapi mereka sedikit terkejut. Mengapa orang suci menyukai pria ceroboh itu? Mereka tidak dapat memahaminya. Ibu, kenapa Paman kalah? Aku belum pernah melihatnya kalah sebelumnya. Mata kecil King Meng yang cerah bersinar dan dia bertanya dengan bingung. Huff, dia akan kalah kali ini dan dia akan kalah secara menyedihkan. King Wu mendengus. Dia sepertinya telah melihat adegan Feng Hao kehilangan dan berhutang ratusan ribu kristal bela diri. Bibirnya membentuk senyuman. Oh. King Meng kecil menjawab, tapi masih ada keraguan di matanya. Dia mendekati King Wu dan mengerutkan hidungnya. Ibu, kenapa aku mencium aroma ibu pada Paman? Eh. Mendengar pertanyaan gadis kecil itu, King Wu, yang sama sekali tidak siap, langsung tercengang. Jantungnya bergetar dan rona merah muncul di wajahnya yang menawan. Untuk sesaat, dia sangat menawan, pemalu, dan mengharukan. Orang-orang yang diam-diam melirik ke sekeliling tercengang dan tidak bisa sadar kembali. Reaksinya menyebabkan hati kedua pelayan di belakangnya bergetar. Itu tidak mungkin benar, bukan? Omong kosong. King Wu memelototi King Meng kecil dan mendengus setelah dia sadar kembali. Aku tidak berbicara omong kosong. Paman benar-benar mencium aroma ibu. Aku tidak salah menciumnya. King Meng kecil merasa cemas dan berdebat. Ibu, kenapa ibu dan Paman tidak mengakuinya? Meng, er, meng, er sangat ingin Paman menjadi ayah menger. Buho, menger jangan panggil dia Paman, menger ingin memanggilnya ayah. Cemas dan cemas, King Meng kecil mulai menangis. Air matanya seperti untayan mutiara yang terus-menerus menetes. Tangisan sedihnya mengetuk hati King Wu yang rapuh, menyebabkannya terasa sakit. Meng, er, jangan menangis, oke. King Wu bingung, tapi Meng, er mengabaikannya dan menangis lebih keras. Dengan hati yang lembut, King Wu harus membuat janji. Oke, oke, jangan menangis. Aku berjanji padamu bahwa aku akan membiarkan ayah Meng kembali setelah beberapa saat, oke. Tidak, aku tidak menginginkan ayah, aku menginginkan Paman. Mimpi hijau kecil menangis dan berteriak. Feng Hao memberinya perasaan bahwa mereka terhubung oleh darah, yang membuatnya langsung meninggalkan ayahnya yang tidak dikenalnya. Eh. Wajah King Wu menegang, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia membawa Mimpi hijau kecil dan pergi. Kedua pelayan itu tertegun sejenak, tapi mereka segera mengikutinya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Itu baru beberapa hari, dan dia tidak tahu apa yang diberikan pria itu pada Mimpi hijau kecil. Dia menjadi begitu terikat padanya dan tidak menginginkan apapun selain dia. Dia mencium aroma konspirasi. Huff, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. King Wu mengambil keputusan. Dia tidak akan membiarkan konspirasi pria itu berhasil. Di dalam ruang perjudian, selain lorong yang tertinggal, lingkungan sekitarnya dipenuhi orang. Ketika mereka melihat beberapa guru tingkat surga masuk, mata mereka menunjukkan sedikit gairah. Itu adalah eksistensi yang hanya bisa mereka hormati dan kagumi. Sebuah gelar bernilai jutaan kristal bela diri. Bagaimana mereka bisa membayangkan hal itu? Semua guru ini memiliki wajah arogan, dengan gembira menikmati tatapan kagum dari orang-orang di sekitarnya saat mereka berjalan menuju area bahan mentah bermutu tinggi. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan hal itu. Setelah mengalihkan pandangannya ke bagian batu biasa, Feng Hao langsung berjalan mendekat dan menggunakan satu tangan untuk menyapu setiap potongan batu yang belum dipotong. Cek cek, Tuan Sui, jangan bilang kamu masih ingin mendapatkan kristal spiritual dari batu hangus. Suara yang agak memekakkan telinga terdengar di samping telinganya. Membalikkan tubuhnya, dia melihat Suli berjalan mendekat dengan senyum jahat di wajahnya. Aku ingin, tapi aku khawatir aku tidak seberuntung itu. Feng Hao acuh tak acuh. Dia mengangkat bahunya, membelai bahan mentah dirak sambil berjalan menuju area bahan mentah bermutu tinggi. Bahan baku biasa hanyalah bahan mentah biasa. Mereka hanya bisa menghasilkan kristal bela diri dan besi spiritual. Terlebih lagi, tidak mungkin ada besi spiritual dengan peringkat tinggi. Tidak peduli berapa banyak barang-barang ini yang diproduksi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan sepotong besi spiritual kelas atas. Oleh karena itu, Feng Hao hanya dapat memilih untuk pergi ke area bahan baku kelas menengah. Bahan mentah di sana bisa mendapatkan besi spiritual bermutu tinggi atau bahkan harta langka. 10 juta koin emas sebenarnya tidak banyak, itu hanya setara dengan nilai 20 kristal bela diri. Di area biji kelas menengah, masing-masing biji berukuran relatif besar, yang terkecil seukuran bak mandi. Selain itu, nilai biji tersebut lebih dari 1 juta koin emas. 7 hingga 8 juta koin emas, atau bahkan lebih dari 10 juta koin emas, dapat dilihat di mana-mana. Dengan kata lain, dengan batasan 10 juta koin emas, mereka hanya dapat memilih 2 hingga 3 biji. Jika ingin memilih yang kualitasnya lebih baik, mereka hanya bisa memilih 1. Sepanjang perjalanan, mereka telah menemukan setidaknya seribu bahan mentah. Namun, di antara mereka, hanya ada 1 besi spiritual dan 2 kristal bela diri. Impian Feng Hao untuk mendapatkan kristal spiritual hancur. Saat itu, sungguh sebuah keberuntungan. Api ungu tebal menyala di matanya. Itu seperti 2 api surgawi yang bisa membakar segalanya. Karena bergerak sedikit, menyebabkan jantung orang berdebar-debar dan mereka tidak berani melihatnya secara langsung. Di dalam mata ungunnya, Feng Hao mengamati sekelilingnya dan mulai mengukur bahan mentah di sekitarnya. Tak lama kemudian, ia menemukan bahan mentah yang berbeda dari yang lain. Itu adalah bahan mentah dengan harga 5,3 juta koin emas. Itu sangat besar dan menempati sudut. Dibandingkan dengan bahan mentah di sekitarnya, itu bisa dianggap sebagai benda yang sangat besar. Panjangnya 2 meter dan tinggi setengah meter. Awalnya, bahan mentah sebesar ini harus dijual setidaknya 10 juta koin emas. Namun, saat ini hanya dijual seharga 5,3 juta koin emas. Penyebabnya karena sebagian besar tubuhnya dipenuhi lubang dengan ukuran berbeda. Seolah-olah tertusuk benda tajam, seluruh bahan mentah tampak seperti saringan. Tubuhnya dikelilingi oleh ki spiritual, warnanya berbeda dan pekat. Bahkan seorang penjudi pun bisa menebak bahwa pasti ada marsial crystal di dalam biji mentah yang sangat besar ini. Ketika Feng Hao berjalan mendekat, tatapannya berhenti di sudut bahan mentah. Ukurannya kira-kira setengah telapak tangan. Daerah sekitarnya dipenuhi lubang-lubang kecil. Pemandangan yang sangat aneh. 508. Di dalam sarang perjudian nefrite, segudang warna bersinar cemerlang. Energi spiritual itu seperti awan asap, begitu padat hingga tidak dapat disebarkan. Segalanya tampak seperti mimpi. Di bawah tatapan zitong, bagian dalam biji raksasa yang belum dipotong disajikan kepada Feng Hao. Di tengahnya, ada lima bola bercahaya, tapi tiga di antaranya agak redup. Di sebelah kiri, ada empat bola bercahaya juga, tapi hanya satu yang relatif padat. Hanya tiga kristal bela diri. Mata Feng Hao menyipit saat dia mengamati sembilan bola bercahaya di dalam biji yang belum dipotong. Berdasarkan derajat kondensasinya, dia yakin hanya tiga di antaranya yang nyata. Dengan kata lain, hanya ada tiga kristal bela diri di dalam biji yang belum dipotong, yang jauh dari harganya. Tiga buah marsial kristal hanya bernilai 1,5 juta koin emas, sedangkan harga bahan bakunya sendiri sudah mencapai 5,3 juta koin emas. Sebagai perbandingan, terlihat jelas bahwa bahan bakunya bernilai. Namun, pandangan Feng Hao bukan pada sembilan bola bercahaya, tetapi pada sudut kecil di sebelah kanan. Lingkungan sekitar dipenuhi lubang-lubang kecil yang menyerupai pasir hisap. Masing-masing dari mereka dapat ditembus, sehingga cahaya dapat menembusnya. Namun, di tengah lubang pasir tersebut, hanya ada satu tempat aman. Di bawah tatapan Zitong, Feng Hao melihat cahaya redup berkedip dengan cepat di dalam. Itu tidak terlihat seperti besi spiritual. Feng Hao menyipitkan matanya. Cahaya yang berkelap-kelip inilah yang menarik perhatiannya. Saat ini, dia tidak dapat memastikan apa yang ada di dalamnya. Namun, Feng Hao bisa merasakan niat yang menyebabkan hatinya bergetar karena cahaya redup. Itu sangat tajam dan dapat melahap pikiran seseorang. Seolah-olah ada keberadaan ganas yang tiada tarannya di dalamnya. Apa ini? Feng Hao bingung. Saat dia menggosokkan tangannya ke titik itu, bola kecil di dadanya tidak memberinya petunjuk apapun. Jelas sekali bahwa yang disimpan di dalamnya bukanlah kristal bela diri, juga bukan besi spiritual, apalagi kristal spiritual. Namun, di dalam hatinya, Feng Hao merasakan ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Namun, dia belum bisa mengambil keputusan secara pasti. Ini karena cahaya redup datang dan pergi dengan kecepatan kilat. Jika bukan karena Zitong, teknik murid biasa tidak akan mampu mendeteksi keberadaannya. Saat ini, Feng Hao tidak dapat mengambil keputusan. Jika dia memilih biji besar ini, dia hanya akan memiliki 4,7 juta koin emas. Tuan, ini batu sarang lebah. Wanita mempesona di samping Feng Hao melihatnya ragu-ragu di depan batu besar, jadi dia dengan ramah mengingatkannya. Suaranya menawan dan menyentuh hatinya. Batu sarang lebah. Feng Hao sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Namun dari namanya saja sepertinya bahannya kurang bagus, dan harganya juga membuktikannya. Melihat cahaya yang berkedip-kedip lagi, Feng Hao mengertakkan gigi dan berkata kepada wanita yang mempesona itu, saya akan memilih yang ini, tolong bantu saya merekamnya. Ini. Wanita itu jelas tidak menyangka bahwa setelah diingatkan, Feng Hao masih bersikeras memilih batu sarang lebah yang telah ditempatkan di ruang perjudian selama ratusan tahun. Namun, sikap pelayanan yang baik membuatnya bereaksi cepat. Dia tersenyum dan menghembuskan nafas harum. Baiklah. Setelah merekamnya, dia memasukkan bahan mentahnya ke dalam cincinnya. Tindakannya diperhatikan oleh beberapa orang, dan mereka semua memandangnya dengan heran. Batu sarang lebah, sesuai dengan namanya, bentuknya seperti kepompong lebah, penuh lubang. Jika itu adalah batu sarang lebah kecil, itu akan menjadi limbah yang setara dengan batu hangus. Namun, batu sarang lebah sebesar itu dapat menyimpan beberapa keping kristal bela diri. Dia sebenarnya memilih batu sarang lebah. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Orang-orang di sekitar melihat wanita itu memasukkan batu sarang lebah besar yang telah ditempatkan selama ratusan tahun ke dalam cincinnya. Tidak mungkin, mengapa dia memilih sampah seperti itu? Saya ingat ada guru tingkat surga yang melihatnya, lalu menggelengkan kepalanya dan pergi. Bahkan guru tingkat surga menganggapnya sia-sia, dan dia benar-benar berani memilihnya. Sepertinya dia pasti akan kalah. 700 ribu keping kristal bela diri akan terbuang percuma. Sungguh beruntung. Mungkinkah dia ingin mendapatkan sepotong kristal roh dari batu sarang lebah? Bisikan orang-orang di sekitarnya menarik perhatian para guru tingkat bumi itu. Mereka semua memandang Feng Hao dengan mata mengejek. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Batu besar itu adalah limbah yang telah dinilai oleh guru tingkat surga. Jika tidak, benda itu tidak akan ditempatkan di sana selama ratusan tahun tanpa disentuh. Liu Ruxian, yang telah memperhatikan Feng Hao, juga mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Jelas, dia juga tidak mengerti mengapa Feng Hao melakukan ini. Mungkinkah dia sengaja memilih batu sisa? Dia tidak meragukan kekuatan Feng Hao. Setelah murid Ciannya terluka, dia tahu bahwa pria berpenampilan biasa ini akan berdiri di puncak seluruh dunia Xiangxi di masa depan. Masih ada 4.700.000 koin emas. Feng Hao tidak memperhatikan bisikan di sekitarnya. Dia menenangkan diri, lalu pupil umumnya menyala lagi saat dia melanjutkan pencariannya. Dia sedang berjudi. Dia bertaruh kilatan itu kosong, atau ada benda mistis yang tersembunyi di dalamnya. Bukankah perjudian batu adalah tentang perjudian? Dapat dikatakan bahwa hampir semua biji di sarang perjudian Nefrite telah dipilih dengan cermat oleh berbagai Master Xiangxi. Barang-barang yang dapat diidentifikasi dibuka langsung oleh Tanah Suci Nefrite, atau dipajang di ruang kerja agar para penjudi dapat berjudi dengan harga lebih tinggi daripada barang-barang tersembunyi. Tentu saja ada juga yang melewatkan sesuatu. Lagi pula, bahkan Master Xiangxi tingkat surga pun Feng Hao berjalan melingkar kecil di area kelas menengah tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Sepanjang perjalanan, bola kecil itu juga tidak memperingatkannya tentang keberadaan kristal roh. Jika aku bisa menemukan besi roh tingkat tertinggi, setidaknya aku bisa masuk lima besar. Dengan pemikiran itu, Feng Hao mulai memperhatikan biji yang mengandung kualitas batin yang kuat. Dia memindainya satu per satu. Entah harganya terlalu tinggi, atau hanya ada sepotong besi roh biasa di dalamnya. Hal ini membuatnya sedikit putus asa. Menemukan sepotong besi roh tingkat tertinggi dalam 10 juta koin emas hampir sama sulitnya dengan naik ke surga. Oleh karena itu, Feng Hao hanya bisa menurunkan persyaratannya. Eh! Feng Hao berhenti di samping sepotong biji yang tampak seperti batu asa bundar. Bahan mentah ini hanya dihargai 2.800.000 yuan. Itu hanya seukuran wastafel, dan ada riak hijau samar di sekitarnya. Pupil ungunya berkilauan, melihat semuanya. Besi roh atribut kayu bermutu tinggi. Setelah mengamati dengan cermat, Feng Hao yakin sekitar 70% tentang apa yang terkandung dalam potongan batu giok mentah yang belum dipotong ini. Pasti ada sepotong besi roh atribut kayu di dalamnya. Meskipun kecil, nilainya tinggi. Jika itu benar-benar bermutu tinggi, nilainya hampir 10 juta koin emas. 509. Pemilihan batu telah berlangsung sepanjang waktu. Semua orang memilih dengan sangat lambat. Setiap potongan batu yang belum dipotong harus dipilih setelah mempertimbangkan dengan cermat. Sejujurnya, batu yang belum dipotong senilai 10 juta koin emas hanyalah batu yang belum dipotong kualitasnya sedang. Pada dasarnya, tidak akan ada mistik marsial yang bagus. Pada dasarnya, akan ada sepotong besi roh tingkat tertinggi. Kelas mistik, jika tidak ada kecelakaan, itu akan menjadi juara. Kelas bumi, tidak akan menjadi masalah untuk masuk 10 besar. Namun, bagaimana bisa semudah itu membedakan besi spiritual yang tersembunyi begitu dalam? Beberapa kekurangan kecil akan menyebabkan perbedaan satu atau dua nilai. Setelah memilih batu yang belum dipotong senilai 2 juta 800 ribu koin emas, Feng Hao memilih batu lain yang diduga merupakan besi spiritual kelas menengah. Nilainya 1 juta 700 ribu koin emas, mencapai batas 10 juta koin emas. Saya harap ini tidak mengecewakan saya. Feng Hao hanya bisa berdoa dalam hati. Sebuah batu sarang lebah berharga 5,3 juta koin emas, yang membuatnya kehilangan kualifikasi untuk memilih bahan baku berkualitas tinggi yang mengandung cahaya misterius dan bernilai 8 hingga 9 juta koin emas. Kini, Feng Hao hanya bisa berharap batu sarang lebah itu bisa menciptakan keajaiban. Jika tidak, dengan 3 kristal bela diri dan besi spiritual tingkat tinggi dan besi spiritual tingkat menengah, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk 10 besar. Tuan, termasuk harga batu yang belum dipotong ini, Anda hanya memiliki sisa 200 ribu koin emas. Wanita mempesona di sampingnya mengingatkannya dengan suaranya yang manis, Tuan, apakah Anda masih ingin terus memilih batu? Hingga saat ini, dia masih belum bisa memahami pilihan Feng Hao saat itu. Dia benar-benar menaruh harapannya pada batu sarang lebah itu. Terlebih lagi, itu adalah batu yang ditolak oleh master kelas surga. Mungkinkah dia mengira teknik matanya sebanding dengan master kelas surga? He he, tidak apa-apa. Untung meninggalkan angka nol. Feng Hao tersenyum bodoh dan menolak niat baiknya. 200 ribu koin emas hanya bisa memilih batu biasa yang belum dipotong. Paling-paling, ia hanya bisa mendapatkan besi spiritual atribut tingkat rendah. Ini sama sekali tidak dapat mengubah situasinya saat ini. Kalau begitu, silakan ikuti saya, Grand Master. Wanita itu menghembuskan nafas harum sambil berbicara dengan genit. Dia berbalik dan mengayunkan pinggangnya yang seperti ular saat dia berjalan menuju pintu masuk ruang perjudian. Sebuah arena luas telah didirikan di pintu masuk. Liu Ruksian dan beberapa tetua tanah suci Nefrite sudah berdiri di depan, di mana banyak master dari setiap peringkat yang berhasil mencapai final sudah menunggu. Di sebelah mereka ada biji yang mereka pilih, berkilau dan bersinar terang. Semuanya luar biasa. Feng Hao secara alami berjalan ke area tingkat bumi. Mereka semua tersenyum tipis. Baru saja, mereka mendengar bahwa orang yang mendapatkan kristal spiritual dari batu hangus telah memilih batu sarang lebah senilai 5 juta koin emas. Astaga! Suara mendesing! Suara mendesing! Dengan tiga suara lembut, wanita yang memikat itu menempatkan tiga biji yang dipilih Feng Hao di sisinya. Dia membungkuk dan berjalan menuju Liu Ruksian. Setelah melaporkan masalah tersebut, dia berdiri di belakang para tetua. Hah! Itu benar-benar batu sarang lebah! Seorang guru tingkat bumi tertawa kecil ketika dia melihat batu besar yang ditempatkan di samping Feng Hao. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Dia adalah salah satu dari tujuh orang yang bertaruh dengan Feng Hao. Hehehe, apakah dia pikir dia menantang surga hanya karena dia mendapat kristal spiritual dari batu hangus? Apakah dia pikir dia bisa mendapatkan kristal spiritual dari batu sarang lebah juga? Guru tingkat bumi lainnya mengejek. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam taruhan tersebut, dia sekarang menyesalinya. Menurutnya, biji yang ditempatkan di sisi Feng Hao bernilai tidak lebih dari 15 juta koin emas. Bukankah itu berarti dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 100 ribu kristal bela diri secara gratis? Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dia hanya bisa menyesali bahwa dia telah tertipu oleh keberuntungannya yang menantang surga dan telah melepaskan kesempatan sebesar itu. Hehehe, keberuntunganku selalu bagus. Mendengar kata-kata provokatif itu, Feng Hao tidak marah. Dia tersenyum acuh-ta'acuh dan merespons dengan riang. Hehehe, petik dua. Tiba-tiba, para master tingkat bumi di sekitarnya mencibir dan mendesis. Keberuntungan. Meskipun berjudi dengan batu membutuhkan keberuntungan, itu tidak akan menantang surga lagi dan lagi, bukan? Orang ini terlibat dalam fantasi. Terlepas dari apakah itu level hitam atau kuning, atau bahkan kerumunan yang menonton dari jauh, mereka semua memandangnya dengan heran dan ragu. Bahkan King Wu, yang baru saja tiba, mengerutkan kening. Menaruh harapannya pada batu sarang lebah. Hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu, bukan? Aneh. Mata hijau Liu Ruksian berbinar saat dia dengan hati-hati melihat ketiga biji itu. Setelah sekian lama, dia menyimpannya. Matanya dipenuhi keraguan. Di bawah tatapan King Tong, dia hampir bisa melihat dua bahan mentah itu. Itu harus berupa sepotong besi spiritual bermutu tinggi dan sepotong besi spiritual dengan atribut logam tingkat menengah. Nilainya seharusnya sekitar 13 atau 14 juta yuan. Sedangkan untuk batu sarang lebah raksasa, tidak peduli berapa kali dia melihatnya, dia merasa batu itu hanya berisi tiga kristal bela diri. Dia tidak dapat memahami hal ini. Mungkinkah ada sesuatu yang berbeda pada batu sarang lebah ini? Jika dia tidak tahu bahwa Feng Hao memiliki teknik mata tingkat surga puncak, dia mungkin sama dengan orang lain. Tapi sekarang, dia curiga pasti ada sesuatu di dalam batu sarang lebah ini yang dia abaikan atau tidak bisa dia lihat. Melihat ekspresi acu-ta'acu Feng Hao, dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia benar-benar merasakan antisipasi. Dia sangat ingin melihat apa yang berbeda dari batu sarang lebah ini. Huff. Di kejauhan, King Wu melihat mata Liu Ruksian tertuju pada Feng Hao. Ekspresi aneh itu membuat hatinya masam. Wajahnya yang menawan menjadi semakin dingin hingga mampu membekukan hati orang. Orang jahat sialan, main mata kemana-mana. Dia berpikir dengan getir, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Keluarga pria itu sudah memesan dua wanita. Sekarang, dia memiliki hubungan yang ambigu dengan Langye Saintes. Hal ini membuatnya sangat marah. Jadi, dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan playboy ini bersenang-senang. Feng Hao, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba gemetar. Rasa dingin muncul dari lubuk hatinya. Dia berbalik dan melihat sepasang mata dingin di kejauhan. Rasa dingin yang menusuk tulang membuat hatinya kembali bergetar. Apa yang salah? Dia punya firasat buruk. Ketika dia berbalik dan melihat antisipasi dan keingin tahuan di mata Liu Ruksian, dia meratap dalam hatinya. Kali ini, dia sudah mati. Oh, jadi Tuan Sue sudah keluar. Pada saat ini, suara yang memekatkan telinga terdengar lagi di telinganya. Melihat ke atas, dia melihat Suli, dipimpin oleh seorang wanita, berjalan keluar dengan wajah bangga. 510. Huff. Melihat ejekan yang tak terselubung di mata Suli, mata Feng Hao menyipit dan wajahnya menjadi dingin. Dia disalahpahami oleh King Wu, tapi dia tidak bisa menjelaskannya sendiri sekarang. Dia dipenuhi amarah, dan orang ini mendatanginya. Bukankah dia hanya mencoba menjadi karung tinju? Apa, Tuan Sue? Apakah Anda punya pendapat? Bibir Suli membentuk senyuman dingin saat dia bertanya dengan dingin. Di depan Tuan Sue, aku tidak akan berani berpendapat apapun. Setelah tiba di sisi Feng Hao, Suli berhenti dan berbicara dengan nada yang aneh. Itu yang terbaik. Feng Hao menjawab dengan nada suam-suam kuku. Segera, wajahnya memerah saat dia menatapnya dengan marah. Orang ini memanfaatkanku. Kemarahan di hati Suli melonjak. Kilatan tajam berkedip di matanya. Setelah melirik ketiga biji di depan Feng Hao, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya saat dia mengejek tanpa menahan diri. Dengan keberanian Tuan Sue memilih batu sarang lebah sebagai kartu trufnya, saya akui bahwa saya lebih rendah. Untuk memenangkanmu, satu batu sarang lebah sudah cukup. Dengan santai meliriknya, Feng Hao mengangkat sudut mulutnya dan membalas dengan dingin. Dia sangat marah sampai dia hampir mengeluarkan setegup darah. Wajahnya berubah dari ungu menjadi hijau, lalu dari hijau menjadi ungu, terus berubah. Satu batu sarang lebah sudah cukup. Ini benar-benar penghinaan. Apakah begitu? Secerca warna hijau muncul di mata Suli. Dia dengan hati-hati melihat tiga batu yang belum dipotong di depan Feng Hao untuk waktu yang lama, dan senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Dia berkata dengan nada meremehkan, tiga kristal bela diri, satu besi spiritual tingkat tinggi yang beratnya kurang dari setengah kilogram, dan satu besi spiritual tingkat menengah. Tuan Sue, apakah ini cukup untukmu? Mendengar perkataannya, beberapa pasang mata melirik ketiga batu yang belum dipotong dan mengangguk sedikit. Jelas sekali, mereka semua setuju dengan Suli. Meskipun saya tidak berbakat, saya akan memenangkan taruhan ini dengan selisih kecil. Saat dia berbicara, Suli meminta wanita itu mengeluarkan dua bahan mentah. Salah satunya memiliki kecemerlangan yang tertahan dan membosankan. Kadang-kadang, seberkas cahaya putih merah menyala di atasnya. Yang lainnya dikelilingi oleh energi spiritual berwarna merah yang terlihat dengan mata telanjang. Kedua bahan bakunya luar biasa, terutama yang memiliki kecemerlangan yang terjaga. Samar-samar, itu tampak lebih kuat daripada yang dikelilingi oleh kabut merah samar. Tuan Sue, apakah menurut Anda batu mentah ini cukup? Suli bertanya kepada Feng Hao secara provokatif sambil mengambil bahan mentah yang diselimuti kabut merah. Seketika, hal itu menarik banyak pasang mata berbinar untuk melihatnya. Itu seharusnya merupakan sepotong besi spiritual atribut api bermutu tinggi, dan ukurannya tidak boleh kecil. Aku khawatir beratnya harus lebih dari setengah kilogram. Jika itu benar-benar besi spiritual tingkat tinggi, maka benda ini memang bernilai lebih dari tiga benda milik orang itu. Hah, kali ini, orang ini kehilangan banyak muka, bukan. Segera, suara ejekan dan Sadenfrude terdengar. Jangan bilang kamu ingin bertaruh lagi. Feng Hao mengangkat alisnya, menatapnya, dan bertanya secara provokatif. Anda Suli memelototinya dengan mata terbelalak. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kristal bela diri apapun ketika saatnya tiba. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan itu, Feng Hao menoleh keliuruksian dan bertanya dengan nada menggoda, Gadis suci, bagaimana kalau aku meminjam beberapa ratus ribu kristal bela diri darimu ketika saatnya tiba? Kerumunan terdiam. Beraninya anak sombong ini menggoda gadis suci. Melihat ekspresi cemberut dari barang antik tua dari tanah suci nefrite, sebagian besar dari mereka menyombongkan diri dalam hati. Orang ini kurang beruntung. Perawan suci itu semurni es dan semurni batu giyok. Bagaimana dia bisa membiarkan orang luar menyinggung perasaannya? Jika putra suci nefrite mengetahuinya, orang ini akan diburu sejauh ribuan mil. He he. Liuruksian menyipitkan matanya dan mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman tipis. Untuk sesaat, itu seperti bunga teratai salju yang mekar, murni dan menakjubkan. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat bibir seseorang melengkung dan tertawa terbahak-bahak. Senyuman manis itu selalu tidak dijaga sehingga seseorang rela tenggelam di dalamnya. Karena Master Sue telah berbicara, Ruxian tentu saja tidak akan menolak. Dalam 10 juta kristal bela diri, saya dapat membuat keputusan untuk meminjamkannya kepada Master Sue. Kata-kata Liuruksian yang manis dan sopan membuat semua orang ternganga, dan mereka menatap mereka berdua dengan kaget. Bahkan beberapa barang antik di sisi Liuruksian tidak dapat memahami mengapa orang suci yang bijaksana akan setuju begitu saja. Dalam 10 juta kristal bela diri, sosok astronomi macam apa itu? Bahkan dengan kekayaan Tanah Suci Nefrite, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk merasakan kesulitannya. Tapi sekarang, Liuruksian telah membuat janji di depan semua orang. Bukankah ini berarti Sueyu bisa meminta 10 juta kristal bela diri dari Tanah Suci Nefrite kapan saja? Setelah keterkejutan awal, banyak orang mulai memikirkan alasannya. Apa sebenarnya yang membuat gadis suci dari Tanah Suci Nefrite memperlakukan pria yang tampaknya biasa ini dengan sangat tidak menyenangkan? Barang-barang antik tua dari Tanah Suci Nefrite juga tumbuh dengan megah. Mata mereka berkilauan saat mengamati Feng Hao dari ujung kepala hingga ujung kaki, tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Keraguan mendalam melintas di mata mereka, dan mereka memandang Liuruksian dengan curiga. Mungkinkah keduanya adalah kenalan lama? Hampir semua orang yang hadir, termasuk barang antik kuno, berpikiran sama. Huff. King Wu menggertakan giginya begitu keras hingga dia hampir menghancurkannya saat melihat pasangan itu saling bertukar pandang. Jika pandangan bisa membunuh, Feng Hao akan mati tidak kurang dari seratus kali lipat. Sialan kamu, aku akan membuatmu membayar. Mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali, dia menahan keinginan untuk bergegas dan menghajar seseorang. Tapi sulit untuk mengatakannya setelah itu. Kalau begitu, terima kasih banyak, gadis suci. Feng Hao menangkupkan tangannya dengan santai pada Liuruksian sebagai tanda terima kasih, lalu menoleh ke Suli, yang ekspresinya berkedip karena ketidakpastian. Dia meringkup di sudut mulutnya dan berkata secara provokatif, 10 juta kristal bela diri satu putaran. Bisakah kamu membelinya? Tubuh Suli bergetar ketika dia mendengar ini, dan dia menatap Yefutian dengan takjub. Ketika dia sadar, wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Dia merasa sedih, tapi tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantahnya. Meskipun keluarga su telah lama menetap di kota kuno Nefrite, mereka masih belum bisa membayar 10 juta kristal bela diri. Mungkin mereka hanya bisa mendapatkan setengah dari jumlah itu dengan menjual semua yang mereka miliki. Aku tahu kamu tidak mampu membelinya. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman jahat. Nada suaranya penuh penghinaan, dan Suli gemetar karena marah. Wajahnya memucat, lalu memerah, lalu memucat, lalu memucat lagi. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia berdarah karena marah. Orang-orang yang melihatnya gemetar ketika melihat pemandangan ini, dan mereka memandangnya dengan sedikit ketakutan. Orang ini adalah pria yang kejam, jangan dianggap enteng.